Hey bro, sebelum kalian masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian klik like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih, selamat menonton. Di Persib Bandung, Robert René Alberts membuktikan kualitasnya sebagai pelatih berkelas dengan membawa Persib Bandung menjadi pemuncak kelas semen sementara Sotel Liga 1 2020. Di usianya yang telah mencapai 65 tahun, pelatih asal Belanda itu mampu mempersembahkan tiga kemenangan beruntun bagi Maung Bandung pada awal kompetisi musim 2020. Bagi seorang pelatih profesional, usia 65 tahun tidak bisa dibilang sebagai usia yang muda lagi. Robert pun menyadari bahwa suatu saat dirinya akan pensiun. Untuk itu, mantan pelatih PSM Makassar tersebut mengaku ingin mengakhiri karirnya sebagai pelatih di Persib Bandung. Satu hal yang memotivasi saya adalah Persib Bandung memiliki kemungkinan untuk berkembang dan siap untuk melawan klub se-Asia dan menjadi klub terbaik di Indonesia. Jadi jika saya harus pensiun, saya ingin pensiun di Persib Bandung, ujar Robert Albert. Lebih lanjut, Robert menilai bahwa Persib merupakan salah satu klub yang punya visi dan manajemen yang sangat baik. Hal itu membuat Robert berambisi untuk membawa Supardina Sircez meraih tahta yang lebih tinggi. Hal itu juga sesuai dengan keinginan Direktur PT Persib Bandung Benmartabat, Teddy Cahyono, yang ingin membuat Persib menjadi tim nomor satu di Indonesia dan Asia. Saya melatih untuk Persib Bandung di musim lalu, tahun 2019 sampai tahun 2020. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Persib Bandung adalah klub dengan visi yang bagus dan juga memiliki manajemen yang bagus tutur Robert Rene Alberts. Direktur kami, Teddy, juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk membuat Persib Bandung menjadi klub nomor satu se-Indonesia dan Asia. Itu visi saya juga katanya.